Selamat menikmati Ada yang tahu apa itu perkembangan bahasa anak usia dini? Baiklah, perkembangan bahasa anak usia dini merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak Yang dideskripsikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan mereka Nah, ternyata tahapan perkembangan bahasa itu dimulai sejak dini Ketika memasuki usia di atas satu tahun, biasanya si kecil sudah bisa mengatakan beberapa kata, pengulangan kata, dan mengucapkan kata-kata sederhana Tahapan perkembangan bahasa ternyata cukup kompleks dan fasenya itu berbeda-beda pada setiap anak Oleh karena itu, orang tua harus mengenali tahapan perkembangan bahasa anak usia dini agar bisa mengetahui perkembangannya dengan baik Beberapa tahapan perkembangan bahasa anak usia dini yang wajib diketahui yaitu Tahapan perkembangan bahasa anak yang pertama dimulai dari si kecil baru lahir hingga memasuki usia 12 bulan Pada awalnya, si kecil hanya bisa merespon suara ibunya dan menunjukkannya dengan memberikan ekspresi pada wajah ibunya Selanjutnya, si kecil akan mulai merespon dengan menggunakan konsonan atau vokal yang biasa kita sebut dengan babling Memahami perintah verbal dan mampu mengetahui arah datangnya suara Ketika si kecil memasuki usia 10-16 bulan, si kecil akan mulai mengucapkan beberapa kata pertama Seperti mama, papa, dan nama panggilan kepada orang-orang di sekitarnya Setelah si kecil memasuki usia 1-2 tahun, tahapan perkembangan bahasa anak selanjutnya adalah Si kecil akan mampu untuk memahami kata-kata tunggal atau sederhana yang mampu memproduksi kata-kata tersebut Se kecil mulai bisa menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti hidung, mata, dan telinga Lebih lanjut, si kecil mampu memahami makna dibalik kalimat-kalimat sederhana seperti kalimat tepuk tangan dan ambil mainan Beberapa ahli mengatakan bahwa ledakan bahasa si kecil pada usia 19-20 bulan Si kecil dapat mempelajari bahasa atau kata-kata baru dalam sehari Pastikan bunda mempersiapkan si kecil untuk mempelajari kata-kata sederhana pada usia ini ya bun Tahapan perkembangan bahasa berikutnya adalah ketika si kecil sudah memasuki usia 24 bulan atau 2 tahun hingga usia 3 tahun Pada usia ini, si kecil sudah mampu memahami kata-kata sederhana Kemampuan si kecil mulai belajar memahami kalimat sederhana Lebih lanjut, pada usia 2 tahun, si kecil lebih mampu mengingat nama orang tua, keluarga, dan nama binatang peliharaannya Pada usia ini, si kecil juga sudah bisa mengatakan kalimat sederhana seperti Mama, saya mau makan Yang sebelumnya hanya bisa mengatakan Mama makan Memasuki usia 3-4 tahun, si kecil sudah mulai memikirkan lingkungan di sekitarnya dan mulai bersosialisasi Tahapan perkembangan bahasa anak usia dini memasuki tahap akhir, yaitu pada usia 4-5 tahun Tahapan usia ini, si kecil sudah dapat berbicara menggunakan kalimat kompleks dengan jelas Bisa membenakan banyak warna dan bentuk, serta mulai belajar bercerita Sebagian kecil, anak pada usia 4-5 tahun sudah bisa memberikan opini terhadap suatu kejadian Mengajukan pertanyaan hingga memberikan saran Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!